Halo ko friends, di video kali ini kita diberikan soal nih, yuk kita bahas bersama-sama. Nah disini yang pertama nih ko friends, 5 dekameter kubik ditambah dengan 12 meter kubik sama dengan berapa liter. Nah jadi dekameter kubik dan meter kubik ini kita ubah menjadi liter dulu ya ko friends. Nah kita tahu 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Jadi dekameter kubik ini kita ubah menjadi desimeter kubik. Begitu juga untuk yang ini kita ubah menjadi desimeter kubik juga ya ko friends, dengan bantuan tangga bersusun. Yang mana setiap kita naik 1 kali kita bagi dengan 1000 dan setiap kita turun 1 kali kita kalikan dengan 1000. Nah karena disini ada dekameter kubik ya ko friends, yang mana dekameter kubik berada disini. Kita ubah menjadi desimeter kubik yaitu di bawahnya, jadi disini kita turun sebanyak 2 langkah. Nah karena disini kita turun sebanyak 2 langkah, jadi disini kita kalikan dengan 1 juta ya ko friends. Nah jadi 5 dekameter kubik sama halnya dengan 5 kita kalikan dengan 1 juta desimeter kubik. Ditambah dengan 12 meter kubik, disini kita ubah menjadi bentuk desimeter, kita turun sebanyak 1 langkah. Nah kita turun 1 langkah jadi kita kalikan dengan 1000. Nah jadi 12 meter kubik sama dengan 12 kita kalikan dengan 1000 desimeter kubik. Nah 5 x 1 juta yaitu 5 juta Dan 12 x 1 ribu yaitu 12 ribu Nah karena 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter Jadi 5 juta desimeter kubik sama halnya dengan 5 juta liter Ditambah dengan Nah disini 12 ribu desimeter kubik sama halnya dengan 12 ribu liter Nah satuannya sudah sama Jadi langsung saja kita boleh menjumlahkannya 5 juta tambah 12 ribu hasilnya adalah 5 juta 12 ribu liter Nah jadi untuk yang pertama disini jawabannya adalah 5 juta 12 ribu liter Selanjutnya pertanyaan yang kedua 8 hektoliter ditambah 2 kiloliter sama dengan berapa desimeter kubik Nah kita tahu 1 liternya itu sama dengan 1 desimeter kubik Nah jadi hektoliter ini kita ubah menjadi liter Dan kiloliter ini kita ubah menjadi bentuk liter juga ya conference Dengan bantuan tangga bersusun Nah disini jika kita naik 1 kali kita bagi dengan 10 Dan setiap kita turun 1 kali kita kalikan dengan 10 Nah hektoliter berada di sebelah sini Kita ubah menjadi bentuk liter Jadi disini kita turun 2 langkah 1, 2 Nah karena turun 2 langkah Jadi 8 hektoliter ini sama halnya dengan 8 Kita kalikan dengan 100 liter Jadi 8 kali 100 liter ditambah dengan Nah 2 kiloliter Kiloliter berada disini Liter berada di bawahnya Kita turun 1, 2, 3 Kita turun 3 langkah Nah karena turun 3 langkah Nah jadi 2 kiloliter sama halnya dengan 2 kita kalikan dengan 1000 liter Nah 8 kali 100 hasilnya 800 dan 2 kali 1000 yaitu 2000 Nah kita jumlahkan jadi hasilnya adalah 2800 liter Karena 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik Jadi 2800 liter sama halnya dengan 2800 desimeter kubik Jadi yang kedua ini jawabannya adalah 2800 desimeter kubik Gampang ya ko friends tetap semangat kita lanjut untuk yang ketiga nih ko friends 4 cm kubik ditambah dengan 6 liter Kita ubah menjadi bentuk hasilnya adalah milimeter kubik Nah cm kubik ini kita ubah menjadi bentuk milimeter kubik cm kubik berada disini, milimeter kubik di bawahnya Jadi kita turun 1 langkah Nah karena turun 1 kali Jadi kita kalikan dengan 1000 Jadi 4 cm kubik sama halnya dengan 4 kita kalikan dengan 1000 milimeter kubik Nah untuk yang liter ini kita ubah menjadi bentuk desimeter dulu ya ko friends Karena 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik Jadi 6 liter sama dengan 6 desimeter kubik Nah ini 4 kita kalikan dengan 1000 hasilnya adalah 4000 Satuannya milimeter kubik Ditambah dengan nah desimeter kubik Ini kita ubah menjadi bentuk milimeter kubik Nah desimeter kubik berada disini, milimeter kubik di bawahnya Kita turun 2 langkah Nah turun 2 langkah jadi kita kalikan dengan 1 juta Nah 6 kali 1 juta adalah 6 juta Nah satuannya sudah sama nih ko friends Yaitu milimeter kubik keduanya Jadi boleh kita jumlakan 4000 tambah 6 juta adalah 6.4 juta Jangan lupa satuannya milimeter kubik Jadi untuk yang ketiga jawabannya adalah 6.4 juta milimeter kubik ya ko friends Selanjutnya yang terakhir nih ko friends 10 cc ditambah dengan 25 mililiter Nah kita tahu 1 cc itu sama dengan 1 mililiter Jadi 10 cc sama halnya dengan 10 mililiter Dan disini 25 mililiter sudah satuannya mililiter ya ko friends Nah karena satuannya sama boleh kita jumlahkan Hasilnya adalah 35 35 mililiter Nah mililiter ini kita ubah menjadi bentuk liter dulu Mililiter berada disini liter berada di atasnya Jadi kita naik 1, 2, 3 Kita naik 3 langkah Jadi disini kita bagi dengan 1000 Nah jadi 35 dibagi 1000 liter Nah kemudian disini Karena 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik Jadi 35 per 1000 liter sama dengan 35 per 1000 desimeter kubik Nah karena disini diminta satuannya milimeter kubik Jadi desimeter kubik ini kita ubah menjadi bentuk milimeter kubik Nah desimeter berada disini Desimeter kubik Kita turun 2 langkah 1, 2 ke milimeter kubik Karena turun 2 langkah Jadi kita kalikan dengan 1 juta Jadi 35 per 1000 desimeter kubik Sama halnya dengan 35 per 1000 kali 1 juta Satuannya milimeter kubik Nah disini ada 1000 dan disini ada 1 juta Dapat kita sederhanakan Nolnya kita coret sama-sama 3 ya ko friends Nah jadi 35 per 1 Kita kalikan dengan 1000 Hasilnya adalah 35 ribu Nah jadi satuannya adalah milimeter kubik Jadi jawabannya adalah 35 ribu milimeter kubik Itu adalah jawaban untuk yang terakhir Nah jadi jawabannya seperti ini ya ko friends Gampang kan Tetap semangat belajar Sampai jumpa di soal selanjutnya